Intro Sesewa first tau gak nih, salah satu cara untuk membuat kaldu ayam yang bening dan tidak bau amis adalah dengan membuang air rebusan yang pertama Nah mau tau lebih lanjut? Yuk simak video berikut Yang pertama, rebus tulang dengan air mendidih Didihkan air lalu masukkan tulang dan rebus selama 10 hingga 15 menit Setelah direbus, sese lovers bisa saring tulang dan menggantinya dengan air yang baru, lalu rebus kembali Yang kedua, rebus kembali tulang ayam dengan air dingin Jangan nyalakan api sebelum tulang dimasukkan ya sese lovers Sebaiknya gunakan air dingin atau suhu ruang dan masak kaldu menggunakan api yang kecil Dengan cara ini, kaldu akan keluar dengan sempurna tanpa membuat keruh airnya Yang ketiga, tambahkan bumbu aromatik Agar kaldu ayam tidak amis dan memperkaya rasa, kamu bisa menambahkan beberapa bumbu seperti merica, daun bawang, dan bawang bombay Yang keempat, saring kaldu sebelum digunakan Saring kaldu setelah matang sempurna Langkah ini bertujuan untuk memisahkan antara kaldu dari tulang dan bumbu yang digunakan Hal ini akan membuat kuah tampak lebih bening Nah itu dia tips bagaimana cara membuat kaldu ayam yang bening dan juga tidak bau aneh Selamat mencoba sese lovers dan nantikan terus tips-tips selanjutnya dari saja yang sedap Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati